Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, di sini kita ada premis ke satu, yaitu di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Dan yang premis keduanya, yaitu jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Nah, di premis ke satu dan premis ke dua ini ada pernyataan yang sama, yaitu bagian yang ini ya, diberi ramuan. Nah, di premis ke dua juga ada diberi ramuan, berarti dia bisa disubstitusi ya, disubstitusi alias diganti. Nah, jadi kesimpulan sementaranya, kita bisa tulis di sebuah pusat perawatan kesehatan, Pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Nah, diberi ramuannya tadi kita substitusi ya, kita ganti jadi disertai tusuk jarum. Nah, selain itu kita bisa lihat nih, ada konjungsi atau kata sambungnya itu dan. Nah, berarti syarat yang ada di premis ke satu ini, dia harus dipenuhi keduanya. Nah, syaratnya itu apa aja? Ada dipijat refleksi dan diberi ramuan. Nah, sekarang kita cek pilihan jawabannya. Yang A, jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Nah, ini pernyataannya kurang tepat ya. Nah, kenapa kurang tepat? Karena dia bilangnya tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Seharusnya tidak diberikan ya. Ini harusnya tidak diberikan. Karena kebalikannya dari yang awal. Nah, syaratnya itu harus terpenuhi dua syarat, yaitu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Nah, yang B, jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah, ini kurang tepat juga karena ramuan ini dia harus, sorry, ramuan ini dia sama dengan disertai tusuk jarum. Nah, karena dia sama dan dia itu syaratnya adalah konjunksinya dan maka syaratnya harus terpenuhi. Berarti dia pasti diberikan pijat refleksi. Berarti yang B salah. Yang C, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Yang ini tepat ya. Kalau tusuk jarumnya tidak diberikan, berarti dia tidak diberi ramuan. Karena tidak diberi ramuan, pasti dia tidak juga dipijat refleksi. Jadi ingat, dia harus terpenuhi kedua-duanya ya. Ada konjunksinya dan. Berarti yang C ini benar. Nah, simpulannya tepat adalah yang C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Jawabannya yang C.